Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Deba Ceria akan menyampaikan kontra terhadap setuju kepada surat pederan tentang ujaran kebencian atau headspace. Dalam hal ini, bukan tanpa alasan penegak hukum, tentunya Polisi Republik Indonesia untuk mengadakan, membuat melalui Kaporli, yaitu Jenderal Baru Rindin Hati, untuk mempenyebarluaskan tentang ujaran headspace ini. Hal ini beralasan karena yang pertama, kita mengetahui bahwa sosial media itu sangat luar biasa, kemudian ditambah lagi dengan pemikiran masyarakat yang berkembang, ini sangat ditakutkan antara satu dengan yang lain. Hingga ujaran kebencian ini sangat mudah sekali dibentuk di kata-katakan terhadap orang lain. Kalau kami menyebutnya ini adalah oral offense, kejahatan kata-kata. Kejahatan kata-kata ini sangat menusup ketika kita berbicara dengan orang lain, baik secara nyata maupun tidak nyata, alias sosial media. Oral offense ini adalah sebuah tubuli. Bully itu juga sangat berbahaya, karena kalau kita melihat banyak sekali korban-korban bully, korban-korban kekerasan kata-kata, ini yang bisa menyebabkan bunuh diri, kemudian terkucilkan, tidak mau bertemu dengan orang lain, nah ini yang menjadi permasalahan kita. Jadi, sebenarnya memang sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian. Namun, perlu ditegaskan sekali lagi, dengan surat ujaran head speech ini, akan memperkuat kedudukan. Mempertajam lagi bahwa kita sebagai manusia tidak asal berbicara dan tidak asal berpendapat. Salam sejahtera, saya ingin melanjutkan pernyataan dari tim kami. Kami ingin sedikit memperjelas argumen kami bahwa head speech ini sangat luar biasa ya dampaknya. Kemudian memang secara jelas sudah diatur di KUHP, kemudian sudah diatur dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik, kemudian diatur dengan Undang-Undang yang lain sebelum head speech ini keluar. Namun, di sini kami ingin mempertugas lagi bahwa memang bahkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa mengatur negara kita adalah negara demokrasi dan dalam hal ini adalah kita bebas berpendapat. Namun, di sini adalah unsur-unsur yang sangat kita perlu pertimbangkan. Yang pertama adalah unsur psikologis. Nah, unsur psikologis ini menyakut apa? Bahwa kita punya ciri-ciri kepatutan, ketelitian, kehati-hatian. Kemudian, kita juga mempertimbangkan hal tersebut di mana kepatutan kita sebagai manusia tidak untuk sekedar menyatakan hal yang buruk terhadap orang lain atau yang saya katakan bahwa oral offense, kejahatan kata-kata. Namun, kita juga harus patut secara berperilaku. Jadi, kita hidup tidak hanya sekedar untuk memperbaiki moralitas tapi juga kita memperbaiki setiap kata-kata kita. Kemudian, memang saya setuju dengan pro bahwa semuanya sudah diatur. Mungkin tidak semua bahwa tidak semua diatur itu bahwa memiliki kedudukan yang hukum yang tetap karena hukum itu dinamis. Jadi, hukum selalu berubah. Jadi, dengan seiring berkembangannya zaman seiring dinamisnya hukum itu sendiri maka hukum yang baru akan lebih diutamakan daripada hukum yang lama. Kami akan menutup dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah masyarakat tidak perlu takut dengan adanya surat edaran ini karena dengan adanya surat edaran ini masyarakat boleh mengerti dan boleh lebih menjaga sikap, moral dan intensitas sebagai seorang warga negara yang baik. Kemudian yang kedua bahwa tidak saja surat edaran ini menjadi revaliditas untuk membuat masyarakat vakum terhadap berekspresi namun lebih memberikan efek yang preventif yaitu menahan atau mengurangi meminimalisir setiap warga negara yang melakukan atau berkata-kata tentang ujaran kekerasan. Kemudian yang terakhir dengan adanya surat edaran ini masyarakat bisa menjaga diri mawas diri terhadap penghasutan kemudian mendorong masyarakat kepada arah yang lebih diskriminatif lagi. Terima kasih dari kami seolah-olah hangat The Bachelor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!